Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah oke teman-teman jadi pagi ini pak suami tuh udah pergi gitu ya tadi pagi-pagi banget Nah ini pulangnya Alhamdulillah dapet ikan walaupun cuma seekor Jadi ya kalau semisal pak suami lepas tugas ataupun berangkat siang ataupun malam dia itu pasti selalu nyari ikan gitu ya teman-teman Bisa dibilang hobi tapi bisa juga dibilang cari tambahan ya seperti itulah Lebih tepatnya ya hobi ya teman-teman Jadi pak suami itu seneng banget kalau disuruh nyari ikan nanti kalau dapetnya banyak itu bisa dijadikan uang Nah ini ikannya besar ya teman-teman walaupun cuma dapet seekor tapi ini tuh besar banget Itu setengah kilo tuh ada ya teman-teman Kalau dulu itu pak suami suka mancing gitu ya teman-teman pernah mancing tapi akhirnya kembali pakai senapan lagi Jadi itu mainnya pakai senapan angin terus diisi peluru gitu ya teman-teman buat nembak si ikan itu Kalau dulu ikannya tuh selalu dibagi-bagikan saja Karena aku pun males gitu ya teman-teman untuk mengolah ikan Aku tuh suka sama ikan tapi paling males kalau mengolah Akhirnya dibagi-bagikan setelah itu aku bilang aja sama pak suami Itu aja pak ikannya di drop di tempat warungnya budi aja Nah setelah itu itu alhamdulillah ya teman-teman bisa menjadikan tambahan untuk keluarga aku gitu Setelah pak suami selesai membersihin ikannya ini aku mau unboxing ya teman-teman Alhamdulillah paket yang aku tunggu-tunggu itu akhirnya dateng juga mendarat juga dengan sempurna Jadi beberapa hari yang lalu bulan lalu gitu ya teman-teman lebih tepatnya Aku itu kan ada live bareng ibu-ibu canggih gitu Nah ini dari ibu-ibu canggih itu mengirim hampers untuk aku Nah dan untuk isi hampersnya sendiri disini ada mie telor ini dari gagah gitu ya teman-teman Ada satu bungkus Terus ada tepung terigu Nah alhamdulillah banget ini tuh bisa buat bebikinan kue gitu ya teman-teman Nah ini aku taruh aja ya teman-teman disini aku tatain Terus ada kopi ini ada indokafe, kopi mix ya teman-teman Satu bungkus Terus ada juga gowel, sereal, dan susu Alhamdulillah banget kebetulan untuk kopi pak suami itu pas habis gitu Terus dapet kopi kan lumayan banget ya teman-teman Terus ini juga ada gula pasir 1 kg Kalau untuk stok gula aku tuh masih aman banget Tapi alhamdulillah ya Jadi untuk beberapa bulan ke depan aku gak bakalan beli gula Nah ini aku juga dapet tas ya teman-teman Ini dari ibu-ibu canggih Aku pikir tuh apa gitu ya Ternyata ini tuh tas untuk belanja kayak gitu Nah ini tuh bagus banget ya teman-teman Bahannya tebel Terus ini ada sablonnya Ini kayak tulisannya untuk facebook ibu-ibu canggih Terus ada instagramnya, youtube-nya kayak gitu Kalau kalian mau follow itu juga bisa ya teman-teman Nanti langsung aja ini ya Aku liatin Ada gambarnya seperti ini Ini ada tiktoknya juga ya teman-teman Jadi dari semua itu namanya ibu-ibu canggih Dan ini tuh bisa dilipet ya teman-teman Jadi kalau kita mau belanja ke mall Ataupun ke pasar Itu bisa banget dipakai untuk tempat belanjaan kayak gitu Nah ini ya teman-teman untuk cara melipatnya itu mudah banget sih ya Jadi ini tuh bagus banget ya teman-teman Bahannya tebel dan kuat banget Nah ini tinggal di kancingin aja Jadi gampang banget ya bawanya itu Setelah selesai unboxing Hempers aku Terus aku mau unboxing belanja harian Sebenernya sih aku tuh masih punya Lauk pauk gitu ya teman-teman Di kulkas Tapi aku tuh gak ada sayur sama cabai-cabean itu gak ada Akhirnya aku beli Itu untuk cabai Cabai campur aku beli 5 ribu Cabai rawit setan aku beli 5 ribu Terus ada cabai iju 2 ribu Tapi banyak banget Ini untuk wortel itu 1.4-3 ribu Terus aku beli sawi ya teman-teman Itu sawi itu kurang lebih hampir 1 kilo Harganya 4 ribu Sama daun bawang itu 2 ribu Nah jadi total belanjaanku kali ini adalah 21 ribu Kalau untuk wortel itu wajib banget Stok buat anak bayi gitu ya teman-teman Kalau bikin MPAC selalu aku kasih wortel Terus untuk sawi ini bakalan aku masak Tapi untuk protein hewani aku masih punya Untuk bulan ini aku cuma sekali ke pasar Baru sekali ya teman-teman Mungkin bakalan 2 kali gitu Karena yang aku belanja 100 ribu itu masih ada sisaan Cuma yang kurang itu sayur-sayur aja Setelah itu aku bikin bumbu ya teman-teman Aku mau bikin sayur labu Eh sayur sawi ya mohon maaf Ini sayur sawinya bumbunya aku ulek aja Pakainya cuma 2 siung bawang putih Sama 5 siung bawang merah Aku gak pake kemiri ya teman-teman Terus ada cabai merah 1 Itu aku alusin aja Terus aku tambahin cabai hijau itu Cuma dipotong-potongin Terus kita tumis-tumis aja Nanti sayurnya ini bakalan aku santan Dan juga aku mau bikin sambal seriping Untuk seriping itu Sisaan dari belanja mingguan ya teman-teman Jadi tetep budget aku itu sama Di budget 100 ribu Nah ini tuh salah ya teman-teman Ini tuh yang masak pak suami Harusnya mah setelah bumbunya ditumis-tumis Itu lengkuas sama doang salamnya itu Ikut ditumis dulu Tapi berhubung yang masak pak suami Yaudah biarin aja Sejadinya yang penting tuh Rasanya enak banget Setelah itu aku tambahin garam Terus kasih rohiko Sama gula ya teman-teman Terus ini dicemplungin sama tempe sih Jadi pak suami yang masukin ya teman-teman Ini aku yang nambahin santannya Jadi ini tuh enak banget Pokoknya lauk pake ini Sama sambal terasi aja itu udah enak sih sebenernya Tapi kali ini aku mau bikin Sambal seriping Karena seripingnya juga udah Satu minggu lebih di kulkas Jadi mau aku olah aja Untuk budget bulan jamingguan aku Masih sama di budget 100 ribu Tapi kenapa kok selalu sisa Sisa-sisa gitu ya teman-teman Bahkan lauknya tuh bisa untuk Satu minggu lebih Karena aku tuh lebih seringnya Cuma dadar telur Ataupun goreng tempe Kayak gitu Itu wajib banget Kalau kakak Davai tuh Cuma kadang telur Tapi kadang sayur Kadang ya Aku bikin yang semur-semur gitu ya teman-teman Pokoknya Awet ya teman-teman Semua itu kan menyesuaikan Sama Kebutuhan masing-masing keluarga aja Nah dan untuk sambal seriping Disini aku pakainya itu Bawang putihnya 3 siung ya teman-teman Terus kalau bawang merah Aku pakai 8 Sengaja itu aku Banyakin banget Bawang merahnya Kasih 2 butir kemiri Terus cabai merah Terus cabai setan Itu Aku ulek aja jadi satu Tapi yang ulek itu pak suami Dan ini aku lagi Ngurusin si bayi ya teman-teman Tapi ada aku juga disitu Ini aku minta tolong Buat ditumisin dulu aja Terus tambahin serai Daun salam Sama Lengkuas gitu Aku kasih daun jeruk juga Nah ini Aku habis ambil tisu ya teman-teman Jadi tadi pak suami itu Minta tisu Nah ini sambil masak-masak Jadi seperti ini ya teman-teman Kegiatan harian aku Emah kayak gini aja Kebersamaan aku sama keluarga itu Seperti ini Dan siapa nih disini Yang suaminya juga mau disuruh masak Disuruh nyuci Ada yang samaan gak ya Dibalik seragamnya yang Kelihatan garang ya teman-teman Ternyata kalau di rumah itu Mah ya seperti ini Nah ini untuk stripingnya Aku masukin ya teman-teman Dan lagi-lagi ini salah ya teman-teman Tapi biarin Rasanya sih juga enak Tapi mungkin bumbunya aja Yang kurang tanak Jadi harusnya itu Bumbunya ditumis dulu Sampai bener-bener tanak Biar gak ada bau langu-langunya gitu Stripingnya dimasukin dulu Baru airnya Tapi yang masak pak suami Jadinya seperti ini Kalau yang tadi tuh tanya Habis ini apa mah Habis ini apa mah Tapi yang ini Mungkin dia udah kemburu Akunya lagi di kamar Akhirnya yaudah Jadinya seperti itu Nah tidak lupain itu Aku juga mau goreng tempe ya teman-teman Jadi ini tuh wajib banget Kalau tempe itu Favorit banget Pokoknya setiap hari makan tempe pun Gak pernah bosen gitu ya Kalau aku sih gitu Gak tau kalau teman-teman Nah jadi alhamdulillah Tiga menu aku hari ini udah jadi ya teman-teman Ada sayur labu Terus ada sambal seriping Ini kurang kering Untuk masaknya Dan ada tempe goreng Dan alhamdulillah Ini tuh bener-bener enak banget Dan bisa sampai malam ya Aku rasa cukup sekian video dari aku Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video aku sampai di menit ini Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Like dan komen Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye